Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Sinopsis Inikah Cinta, Selasa 3 April 2018 S.O.D. 73 Berikut Sinopsis Inikah Cinta, Selasa 3 April 2018 S.O.D. 73 Renuka memaksa Kalindi untuk berkonsultasi dengan seorang astrolog tentang Asta. Sementara itu, Asta mengajak Anjali keluar. Namun, Anjali khawatir Niranjan akan marah mengetahui hal ini. Tetapi Asta berhasil menenangkannya. Kemudian, Anjali merasa senang ketika Asta membawanya bertemu seseorang. Anjali menolak telepon Niranjan. Niranjan marah mengetahui Anjali pergi bersama Asta. Kemudian, atas perintah Asta, Anjali mengatakan kepada Niranjan bahwa dia pergi untuk berdoa demi kesejahteraannya. Di sisi lain, Slok memberitahu Asta bahwa ia telah bertemu kedua orang tuanya. Siapa yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka? Asta membawa Jyoti ke rumah sakit. Saat itu juga, Siddhar tiba di rumah sakit bersama Renuka. Siddhar pun berjalan ke arah Jyoti ketika Asta tengah berbincang dengan Renuka. Sementara itu, Jaya dan Sojal menduga bahwa Farad berselingkuh. Siapa yang memutuskan untuk menghasut Slok melawan Asta? Slok dan Asta memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda. Asta adalah pribadi yang ceria dan sangat menikmati hidupnya. Sedangkan Slok memiliki kepribadian yang kuat. Dia juga tidak membiarkan sembarang orang masuk ke dalam kehidupannya. Slok berpendapat bahwa wanita tidaklah sebanding dengan pria. Namun ketika bertemu Asta, Slok mulai berubah dari sosok lelaki yang ganas menjadi penyayang dan lembut. Berbagai kejadian menarik pun mewarnai kisah mereka. Demikian sinopsis inikah cinta, Selasa 3 April 2018 etasod 73. Terima kasih.